Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi di konten Puh Puh Publik Ya teman-teman semua hari ini kita bakal Ngobrolin banyak, gak banyak sih Tapi pasti Dari kita semua pernah sekolah Betul kan? Oh berarti kita ngomongin sekolah ya? Iya ngomongin sekolah, pernah sekolah kan? Pernah Nah yang paling menarik biasanya Itu Kalo sekolah SD, SMP, SMA SMA paling menarik Kok SMA? Ya karena saya sampe SMA Ntuh sampe mana emang? Oh bukan SMP ya? Kok SMP? Mungkin mau bilang STM kali ya Iya lah kita ngomongin sekolah kan Kita ngomongin sekolah kan Kenapa kok tau dia bakal jawab SMP ya? Apa ya? Itu tetep bilangnya Emang kenapa sih SMP? Gak apa-apa Kan kita tuh yang paling agak SMA kayaknya gak lanjut dia Kayaknya aku pernah denger deh Jadi tadi tuh sebenernya sebelum tech Kan kita lagi ngobrolin kan Apa sih kalian ngomongin? Yaudah kita ngomongin tentang SMA Ini sekolah Sekolah-sekolah Tapi dia mau SMP Nantum SMP SMA SMA gak apa-apa lah SMA SMP STM gak ada ya? Itu STM Gak ada Maksudnya SMA aja berarti ya? Iya kan kita SMA Intinya sekolah menengah atas Entah kejuruan Entah teknik Terserah lah Entah SMP dimana? SMP SMA dimana? Aku SMA di STM Ya bener kan? Waktu itu masa peralian Antara nama STM dengan SMK Jadi sebelumnya SMK jurusan teknik itu namanya STM Sekolah Teknik Menengah Oh bukan ini ya? Sekolah Tawaran Mulu ya? Bukan Karena di dalamnya macam-macam jurusannya Ada mesin, ada elektro, ada bangunan Ada lagi yang lainnya Jadi namanya STM Ketika aku kelas 2 Baru berganti nama menjadi SMK Oh jadi SMKnya teknik SMK jurusan teknik Teknik? Teknik apa? Aku teknik otomotif Wih Pantesan motornya bagus ya Motornya ada yang kerawat Motornya ada yang kerawat Antum pas sekolah itu Ini ya Nyeberang sungai naik buaya Masih zaman itu Ngegete-gete STM STM merupanya di SMK Atau ini sepatu Pake kresek Antum gak pernah dibilangin gitu Sama bapak lu Bapak dulu itu ya Sekolah Jalan 5 kilo Sepatunya dari kresek Enggak tapi Kalau zaman gue dulu itu Ada anak sekolah Jadi kita pulang sekolah Pas pulang sekolah Itu kan hujan Tapi tasnya dimasukin dalam tas Eh tasnya dimasukin dalam tas Enggak sepatu taruh dalam tas Kita nyeker Sebenernya tasnya juga basah kan Sepatunya otomatis basah dong Jadi percuma Itu tasmu Tasmu gak anti air Oh iya tasmu Ya dulu tuh ada Tas polisnya ada anti air Ada yang bisa tembus air Ada anti aging ada Jadi anti air itu Airnya udah di dalam Iya Kata-kata di Indonesia tuh agak susah Coba Kawasan bebas merokok Iya Coba Itu gimana Ambigu lah ya kan Ya kalau yang antum disitu Bebas merokok Terserah dimana aja berarti ya Enggak gitu Iya kalau kawasan bebas merokok Disitu merokok bebas Harusnya kalau kawasan bebas rokok Baru gak boleh merokok disitu Oke Sekarang aku tanya ya Agak ngeri nih Disitu ada tulisan Kawasan bebas korupsi ya coba Ya bebas korupsi mereka Itu ada loh Tulisan kayak gitu Ini mau ngomongin sekolah Iya aku ngomongin sekolah Kenapa antum panjang-panjangin Antum sekolah dimana ya SMA-nya Alhamdulillah saya sekolah di SMA Iya SMA mana Namanya SMA Negeri Empat Medan Saya gak mau kalah dengan usaha daya juga Ini juga sekolah favorit Oh Lu bro Sekolah gak Sekolah Kalau dimana sekolahnya SMA ya SMA SMA kan SMA SMA berapa SMA 5 Jember Favorit Kecil-kecil ya Favorit Pilih yang paling deket dari rumah SMA apa SMA apa IPA apa IPS IPA atau IPS IPA IPA Antum IPA 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 Orang cerdas kan di IPA kan Oh gitu Kata orang-orang Kata orang Oh iya Kalau gue di Kan Jawa Sumatera Jawa-Jawa Aku Jogja kan Kalau SMK Jurusannya teknik Itu masuk IPA Masuknya benar lah Aku di SMA nya Tapi agak gede Kok nomornya kan sekecil Ini 3, 4, 5 Kan kota Kota kecil kita Kalau di Surabaya Banyak Kayak Jakarta Angkanya gede Angkanya gede Angka itu tidak menunjukkan Kualitasnya Tempatku itu paling gede 5 Udah Sampai sekarang Udah nambah kali Udah nambah kali 5 Udah nambah kali Agak percaya kali Eh tapi pas Antum SMK3 SMA4 SMA5 SMA6 SMA65 tapi Jadi 65 Itu juga salah satu ter-favorit di Jakarta Barat Oh itu SMA Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Ya seru Tapi ngomongin seru Emang di sekolah Antum gak seru? Sekolah Antum gak seru? Apa yang seru? Keseruannya beda Kalau SMA dengan STM itu keseruannya beda Iya men parah Bolos Bolos STM itu keseruannya laki-laki bro Gak ada ceweknya? Ada sih Di jurusan tertentu Contoh jurusan listrik itu ada cewek Mungkin 2 atau 3 Jadi istri antum sekarang itu? Elektro itu mungkin Ya 2 atau 3 Biasanya jadi rebutan ya cewek? Aku jurusan otomotif Nah jadi Gak ada Gak ada perempuan Sepanjang sejarah itu Laki-laki juga gak ada Ustadz ya? Oh mah Pernah Ada di kelas lain Bukan di kelasku Ada satu Memang bapaknya punya bengkel Sekarang udah jadi di bos bengkel kali ya? Gimana sekarang jauhnya? Gak tau juga tanya Gak kalau kita ngobrol Antum ipa Aku juga ipa Kan kita nyambung Kalau ngomongin Apa pelajaran di sekolahan misalnya? Coba kita tanya sekarang Pelajaran yang paling Antum suka Di SMA Iya mata pelajaran Apa? Pertama yang harus dipahami Yang buat enak mata pelajaran itu adalah Gurunya Tanya Karena kalau hidung pelajaran Kenapa sih aku podcast sama orang-orang tua? Gak kenapa kok hidung? Oke mata Terus matanya itu enaknya di mana? Di seruput Apa Tadlonsa pelajaran Antum suka? Pantesan ya Dia ini ya Posternya Main mata Dia suka mata Itu nyambung dengan Mas Cahyo Kalau suka mata Dia kalau makan suka mata itu Oh ikan Makan ikan Makan kambing itu yang dicari pertama kali Matanya Matanya di mana ini? Kalau saya sih mata pelajaran itu Dulu suka yang Jurusan Yang mau ke dokteran Apa? Biologi Biologi Kimia Oh iya? Aduh Pantesan anaknya banyak Pantesan biologi Dipraktekin Aku Gak suka sekolah Kalau ada pilihan Gak usah sekolah Aku gak sekolah Gitu Enggak Tapi kalau boleh cerita ya Gue tuh Masuk IPA Itu Adalah Dulu namanya 11 IPA 1 11 IPA 1 itu Itu kumpulan anak-anak yang ranking Di tiap-tiap kelas Kelas unggulan Iya kelas unggulan Dan aku Gak masuk Nah mas kalian ranking gak ada 15 besar juga gak ada kayaknya Tapi dia masuk ke situ Aku tau Jumlah anaknya kurang kan disitu Cuma berapa gitu Enggak Tapi tuh aku bilang Kok bisa aku masuk ya Aku bilang Padahal aku gak milih IPA gitu Aku malah kalau misalnya Boleh milih IPS IPS Jadi pas lagi di sekolahan itu Di bawah Ini kelas IPA 1 Atas tuh IPS 2 Itu kalau bisa dibilang Kalau Keliat ya Ini rusuh Ini diem banget Itu ibaratnya Sudgen Raka kan Terusuh banget Di atas Tapi di bawah tuh Diem tenang Adem-adem ya Iya Dan aku ngerasain pas lagi SMA itu kayak Kok gue masuk sini Terlalu adem gitu Bukan terlalu Terlalu Belajar Kompotitif Iya Terus gue tuh kayak Yang gedegedor pintu Woi Istirahat Istirahat tuh gak ada istirahat Istirahat tuh belajar gitu Mungkin kalau si Frondisi itu Makin dia Gak sekolah kali ini Kelasku itu lebih rame dari IPS sih Oh iya? Iya Kayaknya mungkin aku yang bikin rame Gue tuh disitu kayak scientist semua gitu Lebih rame dari IPS Hancur Ya Allah Tapi pelajaran apa yang lu suka? Itu kelas IPA tadi Unggulan? Unggulan gak ya? Cuma dua IPA nya IPA 1, IPA 2 doang Sama gue juga IPA 1, IPA 2 Tapi IPA 1 ini kayak anak-anak Gerompolan anak-anak pinter gitu Tapi ada yang lu suka gak di kelas 2? Eh? Suka Di kelas IPA kan berarti kelas 11 berarti kan? Iya kelas 2 Mohon maaf nih SM kan tadi dulu ya Apa pelajaran yang lu paling suka? Kesenian Pantes masuknya ini sih IPA banget Tidak mikir Sekolah ya Gak mikir Dan olahraga Aku kalau ada celah buat bolos Bukan bolos Gak sekolah Tapi aku biasanya dateng sekolah ya Karena bapak aku guru ya Kenal semua Di situ? Guru sekolah situ? Enggak semua guru tuh kenal biasanya Iya Bahkan acara di Gnas Banyak gumpul kumah guru Gak masuk ditanyain Jadi sekali bolos udah tangguin kan Bapak Aku itu Paling kebelakang Ketempat anak-anak rokok tuh Kantin itu ya Tapi gak ngerokok Gak seneng Nginongkrong doang Nginongkrong aja Oh berarti Berarti lu sukanya tuh tadi apa? Olahraga Sama musik Apa? Kesenian Kesenian malah Kesenian tuh sama musik gak ya? Seringnya dulu gambar sih Kalau di sekolah Oh ya PLK aja ya? Eh PLK aja tuh maksudnya gak? Seni rupa Ada seni rupa Iya Iya itulah Seni jadi satu dulu Kalau saya udah beda itu ada seni rupa Seni musik Iya Tampang busana ada Karyanya dia gambar tuh belum pernah lihat Lah makanya di musik Hah? Makanya dimasuk isi Oh tadi kok bilang sukanya gambar? Makanya kan kesenian Institut Seni Indonesia Gak kan dia bilang pas sekolah Sukanya gambar Bisa gambar Dulu pernah SD ya SD itu Bahkan ada pelukis yang mau ngementorin gitu loh Ah gambar gunung gitu Disuruh Disuruh ini Disuruh lomba Ikut lomba Gak mau tapi Gak mau Saking lu gak mau ngapa-ngapain itu Karena aku suka itu Karena gak pelajaran aja Bukan pengen Pengen berkarir disitu Gak mau berpresentasi lah ya Eh di STM juga ada pelajaran gambar Gambar mesin Gambarnya gambar mesin Itu pelajaran yang paling di Apa ya Susah Dianggap berat Bukan karena dipahaminya berat Tapi karena PRnya banyak Jadi anak STM itu Perkenal kalau sudah ada tugas gambar Semaleman bisa memburu gambar Karena gak boleh kotor sedikit pun Gak boleh Kotor gak boleh apa Tapi kerjaan antung-tung Kotor Iya kotor-kotoran Aku selalu terbaik nilai gambar Tertinggi di kelas Berarti ini gak sesuai juga nih Gak sesuai juga Emang sekolah gak bener kayaknya Udah lah Paling bener kayak aku dah Ada opsi gak sekolah Gak sekolah Tapi ada pelajaran yang paling gak lu suka gak? Semua Banyak lah Ada gak? Yang paling-paling Itu bukan pelajarannya sih Atau gini Lebih ke gurunya mungkin Atau gini Mata pelajaran apa yang lu selalu remedial? Aku gak pernah remedial Serius loh Gak ada Sampai terus ke Gak inget aku pernah remedi SMA ya? SMA memang ada remedial Ada Gak nyampe KBM Gak nyampe Apa namanya? Di jaman ini memang di jaman Ya ini gak Gak tau Kita tuh seangkatan Antum tuh beda Antum bisa jadi kayak guru kita Harusnya Antum yang nanya-nanya Yang ada nilai UN-UN kan kita kan? Enggak Aku ya Aku ya Aku SMA Aku terkenal menjadi orang yang tidak pernah Sampai standar nilai pelajaran kimia Kecuali ujian yang rame-rame Ujian akhir semester Itu aku lulus Tapi sisanya enggak Sampai gurunya itu bilang gini Kan remet, 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 remet Terus kan ya Sampai dibilangin pas UTS Tau ya siapa yang remet ya Sampai gitu gurunya Udah apal ya Terus abis gitu gurunya ngeliat gini Ya dan ya Ya dan ya Jadi aku tadi dipanggilnya Ramdan dulu kan Ya dan Gitu langsung gitu Dan itu aku ada kimia Tapi Lu kalau sekelas sama gue Gue contekin lu Lu jangan suka belajar Gimana gue nyontekin sama lu Lu gak ngajain Jangan minta contek orang lagi Iya kalau aku tentu yang sering buat Masalah itu di kimia gitu Tapi kalau dibilang gitu Itu kelasnya seru-seru Karena Yang terpaksa jadi Itu kelas berapa? Dua? Dua kan kelas 11 IPA kan Di STM itu juga ada pelajaran kimia Kimia mekanik Di mesin itu Itu kan harus memahami bagaimana Bahan besi itu macam-macam Nah itu dasarnya adalah teori kimia Oh gitu belajar juga Harusnya gak diajak Ini beda Kita gak rileh Kita gak paham dia Kita cuman Oh gitu-gitu Kita gak paham dia Karena ini kimia Aduh Aduh Kalau saya sih ada Ada yang gak disukain Apa? Jadi kebalikan sama Sifrun Ada yang gak disukain Seni musik itu saya gak suka Dari SMA Jijik banget Anak rajin Ini baju Sekolah dimasukin ya Baju ya Iya Kancing sampai atas Pake sabuk Pake sabuk Klos kakinya tuh gak sampe Matang kaki sampe Dia di dalam kelas pake topi kayak Tuturian Dayani Iya serius loh Jadi Kalau ada pelajaran itu kan ada seni musik Pake apa namanya itu Suruling Bukan Suruling Yang nikah Bukan punya nikah Seksophone Yang putih Putih Iya flute Recorder Es mambo Recorder Itu pokoknya langsung Keringin saya itu Kalau udah ujiannya Tanya Memang karena gak suka Emang ya orang yang Orang yang tajin belajar Kalau cowok itu Kayak cewek Emang ya Kalau di sekolah Kalau di sekolah itu Image nya kayak cewek Jadi tuh diem di kelas Itu belajar Mula gitu Mainnya sama cewek Kalau itu enggak 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 Ngenterin cewek Alhamdulillah Tapi aku temen-temen nantung Ngeliatnya gitu Kayaknya Kayak gimana Kayak cewek Enggak lah Karena temen saya bukan nantung Nantung duduknya di depan kan Duduknya di depan kan Ya di depan Berprestasi Berprestasi Yang keren itu Kalau di belakang Tapi berprestasi Itu keren itu Jadi Saya ini memang Yang paling unggul Itu di matematika Bahkan orang tua saya bilang Kalau ada matematika Kalau ada sebelas Saya layak dapet sebelas Apa-apa? Saya layak dapet sebelas Kalau ada Sebelas itu kan satu-satu Satu sampai sebelas Kan sepul-satu Kalau ada sebelasnya Di atasnya Aku terbalik Aku enggak suka matematika Apalagi Nenamnya ngitung Bangun ruang Itu tuh kayak Ya Allah harus di sini Astagfirullahaladzim Itu aja kalau enggak suka Apa yang lain berarti ya? Kayak logaritma Kayak gitu Iya Aku lebih seneng tuh Extra kulikuler Jadi Jadi tuh pas SMA Kan Serius Aku tuh Aku tuh lebih seneng di luar Karena Nah itu bagus tuh Iya Pak Makanya Itu laki-laki ya? Itu laki-laki Itu cowok Makanya Misalkan ada ini Mau menghias sekolah Jadi dibutuhkan volunteer Untuk menggambar pagar sekolah Wah angkat tangan tuh Langsung ya Langsung itu Saya akan membantu sekolah ini 17 Agustus gitu ya Pasti ini keluar Pas pelajaran kan Karena biasanya Orang-orang Yang aktif di Extra kulikuler Itu dikenal banyak guru Serius Lulus aku Futsal Kedua Pas Kibra Gak keliatan sekarang ya Tapi aku Pas Kibra tau Sampai mana Pas Kibra Level apa? Level sekolah aja ya Gak sampai nasional Enggak Aku sampai Tes ya Kalau tes ujian tuh Sampai ke provinsi Tapi gak lulus Aku gak tertarik Pas Kibra Karena latihannya sore Coba pas jam pelajaran Aku ikut Pas Kibra Lu gak tau Jadi pas lagi menuju 17 Agustus itu Itu kan udah mulai dari bulan Mei, Juni, Juli Udah mulai tuh ya Bayi bolos ya Itu latihannya siang-siang bro Jadi jadwal gue udah ada Gue kasih guru piket bu Ini udah ada jadwal saya Iya tapi kan biasanya pas Normal itu Sore latihan mereka Iya Gak tau kalau sekolah antup Iya pasti iya Ya ngapain Gak kan kalau bukan di kantor wali kota Wali kota waktu itu Gak pulang lah Gisinya Iya kalau Menggambar Terus ada acara Suruh ngiringin piano Iya mantap itu Iya bisa lah Itu acara makan-makan SMA Udah bisa main piano Bisa Bisa Dan satu SMA cuma satu orang Memang punya piano di rumah Ya mereka lah nyediain Punya Punya Kayaknya dulu Punya Punya lah dulu Makanya masuk misi Bukan piano kali yang itu Pianika Yang ditiup itu Dia kayaknya gak asik ya Berteman sekolah sama dia ya Iya tapi bener sih Kalau temen saya itu Antum kalau tawuran Pasti ninggalin temen Gimana? Ninggalin temen pasti Antum Ya memang gak perekut tawuran Gak ada tawuran gitu Paling ngelaporin ini Masa Medan gak taruhan Makanya kalau tuduhan-tuduhan Medan itu kasar Itu gak terbukti Mungkin Karena jarang tawuran kita Iya Mungkin sekolah Antum Ya Antum gak merasa Kalau itu tawuran Kan sama-sama Medan kan Padahal kita sebenarnya Menurut kita tuh tawuran Bagi dia istirahat Bagi dia Mereka tuh kayak Nongkrong di Starbuck Tapi kok Bener sih yang di bilang Sipurun Pernah waktu SMP sebenarnya Tawuran di kantin Antar sekolah Di kantin? Tawuran di kantin Masa antar sekolah? Antum kelas Antum kelas Itu loh biasa Berebutan ini STM manis Rebutan apa? Ya Ada ya apa Di kelas lain itu kan Kota SMP tuh ada yang Orang-orang yang Gede Yang Sengah lah gitu Temen-temen saya tuh Gak seneng Mereka tawuran Ya saya lari Terus ngapain diceritain Bang Ngecut ya bangga Ngapain diceritain Aku tuh STM STM gak terkenal Banyak tawuran Cuma aku selama sekolah itu Belum pernah melihat Tawuran di sekolah itu Padahal dua sekolah itu STM 1 dengan STM 2 Ini Sekolah yang paling terkenal Banyak tawuran di Jogja Walaupun dua ini sekolahnya Paling favorit di Jogja Berarti zaman antum aman Berarti ya Gak tau apa tawurannya Di tempat lain atau gimana Pas liburan Berarti STM tuh Kepanjangnya sekolah Tawuran mulu Oh kalau tawuran itu Mereka bikin senjatanya Bikin sendiri itu Iya benar Kan ada Ada Bengkel khusus Buat praktek Iya ini Maksud kita Kekas tutorial Mau bikin Mau bikin Iya Itu ada lengkap Mesin buburnya lengkap Tinggal bawa besi Bikin senjatanya lengkap Aku gak pernah tawuran Coba aku belum pernah lihat Teman-temanku itu tawuran Kok bisa Padahal dua STM ini Ini terkenal Paling banyak tawurannya Dapat kabar Iya sih Dari teman di kelas Eh kemarin Tawuran dengan sekolah ini Dapat kabar Oh ternyata lokasnya Bukan di area sekolah Agak jauh dari sekolah Ya karena bisa kayak gitu Cuma pemainnya Teman-teman sekolah Dan antum gak diajak Amu gak diajak Aku ketua osesnya bro Ketua osesnya Beban Beban Eh tapi ada gak Ada gak hal-hal yang Hal-hal yang lucu gitu Pas lagi di jaman sekolah SMA gitu Apa yang paling lucu Yang paling bikin Itu Ngakak lah coba Bikin Yang paling bikin ngakak itu apa Di jaman-jaman sekolah Banyak sih yang lucu Biasanya yang bandel-bandel ada Banyak yang lucu Banyak yang lucu Lucu itu kalau Ditanyakan gue jadi gak lucu Gak ada hal lucu apa Lucu itu butuh momen gitu Susah Enggak kalau Contoh aku ya Aku dulu Kan ada ini ada Tapi ini gak lucu Cuma ini jadinya aneh Karena gini Jadi kan pas itu ada Ada pemilihan ketosis Gue diminta buat jadi Mengajukan diri menjadi Ketosis diminta nih Gue bilang gue gak mau Gak mau lah Karena SMP tuh udah terlalu berat menurut gue Buat jadi banyak hal gitu Kayak anggota Pramuka Inti Terus begitu gue Tim Husal juga Terus abis gitu Apa Ketua OSIS juga gue Kan ribet banget ya Terus SMA tuh gue pengen Gak mau jadi siapa-siapa lah Udah gak usah Gak usah sampai orang banyak tau gitu Walaupun Secara postur mungkin Oh nih orang ketonan Anak Pas Kibra nih Sampai di tes tuh Pura-pura gak bisa gitu Nah satu ketika waktu itu Pemilihan ketua OSIS Lucu banget Sumpah Siap-siap ketawa ya Pas ke Pemilihan 4 OSIS itu kan Udah selesai memilihan Terus Saya tuh gak ikut sama sekali Abis itu ke tempat ruang guru Dicalon kan? Bukan Langsung Selamat Fadri Selamat Ramdan Selamat Kok bicara? Bukan saya Jelas-jelas yang namanya bukan saya Ngajun juga enggak kan Nah itu tuh yang paling aneh Sama yang kedua Nilai ujian akhir nasional gue Eh itu bukan lucu tadi tuh Aneh Iya aneh kan? Ya tidak sama aneh Dia nanya lucu Tapi menurut gue itu lucu Maksudnya Kan itu bukan gue Kenapa harus Ditunjuknya gue gitu Itu menurut gue lucu jadinya Kan bukan saya bu Kenapa harus saya gitu Terus semua orang tuh Guru-guru tuh pada gak yang percaya Sampai akhirnya Temen-temen pada ketawa sendiri gitu Padahal kan lu bukan siapa-siapa gitu Ada gak lu? Malu itu Ada gak? Ada gak? Kayak gimana? Ya cerita-cerita lucu lah Di jaman-jaman sekolah Banyak lah Lupa aku Banyak sih Kalau dia banyak Lompat pager Banyak sih Suka keluar sekolah Lompat pager Sembunyi di toilet Ayo kita lompat pager Lompat pager Lompat tuh beberapa temen gak taunya Emang jadwal yang pulang gitu Kita ngerjain satu orang Kita sholat terus Yang disuruh jadi imam Temen kita yang ngepil Ngepil? Ngepil Ngepil Oh ada? Ada Ini Dekolgen Kalah kan SEM Jadi kagetan gitu Sholat apa ini? Hagrid Berapa orkat? Empat 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 ya Empat ya Empat ya Sholat ya Allah Kita sholat sendiri Kita bikin jamaah Bikin jamaah sendiri Dia sampai selesai gitu Teruskan ntar lagi mikir Dia sholat Celananya pendek Boleh gak? Ini gak ada sarung Boleh, 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 boleh Kan kalau agama gue ditanyain ya Emang celana pendek SMA lu? Lagi di luar Oh Lagi di luar Ada gak ustaz? Kalau saya sih Gak Teruskan lucu sih Gak Nyari aman ya Biar gak kesah ya Selain pinter kan gitu ya Aku kalau sekelas gak berteman sama dia Biasanya Orang pinter gitu gak suka Gak bilang dia pinter Terus dia bukan pinter Terus dia ngaku-ngaku layak Dapet nilai 11 gitu loh Kayaknya bukan pinter Narsis itu Pinter itu kan ada buktinya Salah satu dari SMP Utusan sekolah untuk Olimpiade Itu kan buktikan ya Olimpiade apa? Olimpiade matematika Saya bilang Matematika Terus SMA itu yang Selain jadi tadi Antum seneng ya Ngewakilin lomba gitu Ya seneng Aneh Kalau itu kan inter-school Kalau gue ex-school gue seneng Ex-school gue seneng Mewakili gitu Aku dua-duanya ikut Tapi kalau intern Kalau perwasilan Olimpiade Itu kan biasanya diadu Dalam kelas tuh Iya Enggak saya yang juara Yang juara Iya diadu di dalam Di dalam Di dalam satu sekolah itu kan Diadu Dipilih Satu atau dua Untuk mewakili sekolah Nah itu Aku gak belajar Biar yang penting Ikut pelajaran aja Angkat tangan Sama ikut pelajaran Dipilih dong Oh dipilih Dipilih lah Kok bisa kan Lu kan gak belajar Dia itu termasuk Anak nakal Tapi nilainya bagus Iya Mas ngerjain ujian itu Ya Bismillah Ngesel Ngesel Pokoknya ujian paling gue seneng Itu ujian akhir sekolah Karena rame-rame Dan pengawasnya bukan guru Dulu jaman Antum Soalnya udah beda-beda Atau sama Udah Uan kan Uan Iya nilai Uan A sama B ya A, B, C, D Eh A, B, A, B A, B Ini kolanya masih sama Dia gak ada Uan Aku udah lupa Udah lama-lama Kayaknya gak ada deh Saya belum cerita nih Iya udah Terus cerita Apalagi tadi Penting banget ya Buat penghargaan diri Antum ya Mewakili Olympiad Termasuk Calon ini ya Pak Dulu Roy Jadi cerita lu tuh jarang Antum gak pernah mikir Pak Ikut lomba Setelah lulus kuliah Lulus sekolah Itu gak kepake semua Kan gak waktu itu sih Yang dipikir kalau ikut lomba itu Ngenangin orang itu aja sih Sederhana ya hidup Antum ya Antum gak punya Ogdatul kubro Wah Dari mana untuk apa akan kemana Apa gunanya Olympiade itu Dari mana untuk apa akan kemana itu Terus Tapi ada cerita yang berkesan loh saya Berkesan menuju Waktu itu udah temen yang Sampai saya tuh seinget Jadi dia Udah ikut MLM Jadi SMA itu Kita udah diposter Oh iya ada MLM dulu SMA Jadi temen saya itu Dia ikut MLM Karena kakaknya Udah dapet apa Medali-medali gitu lagi Jadi memang di prospeknya itu Anak SMA Yang buat lucu itu sebenarnya Kita anak SMA kan Dikasih iming-iming Dia mau cerita MLM Tapi startnya itu dari Ikut Oleh Tiada Padahal Dia ditipu Sebenernya Ikut MLM Enggak belum Jadi Belum saya lanjutin Jadi ikut ke seminarnya Ikut ke seminarnya Itu seminar Sepertama dan terakhir lah Itu yang akan saya Soalnya anak SMA loh Kalau pikir sekarang itu Kok anak SMA apa Punya uang SMA kan gitu Tapi tetap di prospek gitu Maksudnya kalau mikir Luar biasa Anak SMA aja di prospek gitu Jadi yang lucu itu sebenarnya Ketika kita merasa Kalau udah iming-iming itu Kita ngajak orang lain Yang lebih tua Kan SMA kan sebenarnya Orang tua udah pindah ke kampung Kan sama kan SMA antum ngajak orang ngaji Waktu itu Yang aneh itu Sampai Ngeprospek orang tua Orang tua antum aja MLM Buat jadi donline Biar jadi donline Lucu gak itu Itu Durhaka Itu lebih ke durhaka sih Itu bodoh dan durhaka ya Orang tua yang habis Muji-muji anaknya Kalau ada nilai 11 11 kamu dapet 11 11 nak Tapi ujungnya Ikut MLM Ibu Jadilah donlanku ibu Tapi langsung dikat sama orang tua Apa kamu itu Belajarlah Kan orang Medan kan gitu Udah fokus belajar kau Iya kau Nanti Itu udah langsung dikat gitu Tapi antum Setelah itu tetap Merasa Jadi orang pintar ya Ya merasa tetap Itu Sekarang masih dipa Soalnya masih dipa Blue blue S1 nya juga 3 kampus Tidak ada yang lulus Tidak ada yang lulus Oh ini Kopi nih Kalo percaya diri Memang Bukan pinter Memang percaya dirinya tinggi Eh Orang Yang gelarnya banyak Itu Fokuskan Dokter mata Khusus Cornea Iya Linear Ini kan Jadi kan Ada S2 S2 nya apa gitu Ini S1 Emang gila pujian Pengen dibilang pinter Dari kecil itu obsesinya Gimana caranya orang bilang Saya pinter Beliau pengen mengumpulkan Kejuaraannya Di jurusan ini Saya bisa Saya bisa buktikan Di sini terbaik Kan jadi banyak tuh Saya bisa buktikan Ya Allah Ya saya bisa Buktinya Yang gak pernah santer Bisa lulus Di sari Kalau aku punya temen Sekelas itu Eh pukulin dia Ayo Kenapa sebet Bales banget Bales banget Bales banget Di stutter Ada lagi loh Cerita sebenernya Di stutter Orang dari gurunya Sebenernya Kan orang Medan kan Ya kalo marah itu kan Tau sendiri orang Medan Lagi antum biasa kan Lempar Pokoknya kalo temen Dilempar Pake apa namanya Pengapus Udah kita ketawa semua itu Itu lucu kayaknya Enggak Masa lepan pengapus ketawa Masa kita ketawa Eh kalo guru lempar Kalo guru udah gitu Kita antum ketawa Antum selanjutnya itu Target selanjutnya itu Antum Kenapa ketawa Kita tuh takut pasti Tawanya gak ketawa Harusnya ini episode sebelumnya Atau saya ngomongin psikopat Industratis Gantar ada nih Eh mungkin antum Secara intelektual Pinter ya Secara emosional Ini diakui ya Diakui tadi ya Iya kalo nilainya Nilainya Secara materi Mungkin nilainya bagus Diantara temen-temen yang lain Tapi kecerdasan emosional antum Ketika guru marah Antum ketawa Itu nol kan Matematika boleh sebelas Emosional interaksi Sosialisasi nol Di ESQ gak pernah datang Ketempat antum Belum Itu udah Gak kenal pas saya Di Jakarta ESQ itu Coba Tanya Masa orang dimarahin Udah usah Gak kayak gitu juga Gak di sayat Jajak ngobrol Tuan-tuan tuh ada rasa Ada cerita-cerita Yang kayak gitu Aku dilawan 3 orang Ini SMA semua Ini STM Tetep kita angkala Kotet Amat STM Ada gak cerita-cerita Lucu, aneh STM itu kan sering gak naik ya Tua-tua gitu ya Kalau saya cayo STM juga ya Kalau mau ribut Ntar gue bagilin temen gue STM dia Kan memang STM itu ada Anak-anak yang memang Belajar Ada anak-anak yang Dia sukanya tawuran Oh ada gitu Itu penjurusan juga Penjurusan sih Yang di ekstra kulikuler Lebih banyak Nah Aku lebih banyak Aktif di organisasi Biasanya Rohis juga ada Rohis Aku Rohis Ketua Kemudian Ini apa Pramuka Aktif berat ya Lu Rohis juga gak Di sekolah Rohis Eh gue juga iya Tapi gue dipaksa Soalnya kalau gak Rohis nilainya jelek Ketua apa Ketua Rohis? Enggak ketua Gak ketua Antum ketua Aku memprovokasi Supaya orang lain yang jadi ketua Ketua Kemudian kalau di Pramuka Itu ada dua jabatan penting Namanya Peradana dan Pemangku Adat Nah itu aku jadi Pradana Habis itu jadi Pemangku Adatnya Luar biasa Apa-apa pokoknya yang paling tinggi itu aku harus ada disitu Oh nurun di Mikdam Raktini Antum gak itu Mikdam kayak gitu sekarang ya Aku begitu masuk di STM Pas Mos Kalau sekarang Nyebutnya Mos ya Kalau dulu apa ya Ya Mos Mos Oh Mos juga Kita masih Mos Pokoknya Ospek lah Ospek itu kuliah Ospek itu kuliah Ospeknya STM Itu kayak di kuliah Suruh gundul Macem-macem gitu Nah kalau melanggarkan Ada sanksinya itu Aku paling gak suka Itu dikerjain sama Kakak kelas Aku punya target Kalau ada Kakak kelas ngerjain aku Harus Harus Tak bales tak kerjain itu Tak tandain orangnya Antum pakai Bakar-bakar juga nih Enggak Aku bakar diriku nih Aku bakar diri nih Aku bakar diri nih Jadi di klasasi Dia itu pasti ada bakar-bakar Ngancumnya ngancum diri sendiri Hari pertama Pelanggarannya apa Dihitungkan sanksinya apa Jadi Hari pertama Pelanggaran Dikasih sanksi Dikumpulkannya kapan Besok Hari kedua Kalau hari kedua Gak dikumpulin Kan dikasih sanksi lagi Aku mikirnya begini Kalau sanksinya hari berikutnya Hari berikutnya Berarti Kalau aku gak ngerjain Sanksinya Sampai terakhir Selamat dong Karena hari terakhir Gak ada kelanjutan Dari mos kan Iya selesai Aku mikirnya begitu Oke aku mau niat Melanggar terus Sampai hari terakhir Dan aku gak ngerjain Sanksi apa Karena selesai Karena sanksinya dibayarkan Mosnya selesai Tapi ada efek selanjutnya mungkin Efeknya adalah ketika Aku sudah masuk kelas 1 kan Masuk kelas 1 Dulu Aku banyak Ngomong kalau di Di forum Atau di Pramuka kan Akhirnya apa Saya ditunjuk Oleh pembina Pramukanya Jadi Pemimpin Upacara Bukan pemimpin Pembina 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 Iya betul Pembina Upacara Pembina Upacara Di Pramuka Di Pramuka Pemuka bisa Bisa Upacaranya beda Nah Pada saat Jadi Pembina Upacara di Pramuka Jadi kepala sekolah Jadi kepala sekolah Yang ngomongnya lama Ini pelan Ini nih Ini waktunya Aku balas dendam Nah terus Nah kakak kelas Yang tadi suka ngukum Pembina Upacara Mas tadi Kan dia jadi Pendamping Pramuka Senior gitu Nah senior kan Kadang-kadang Mereka gak lengkap Pakaian seragamnya Nah otomatis Pas aku jadi Pembina Di Pramuka itu Langsung Disini ada gak Yang menyalahi Aturan Ke Pramuka Salah satunya Seragamnya gak lengkap Anak dia itu Anak-anak Semuanya lengkap Kan murid Biasanya Tetip semua kan Nah Anak-anak lengkap Lengkap semua Tapi masih ada Wah aku bilang gitu Di belakang itu Kakak-kakak senior itu Kelas 2 Kelas 3 Di belakang semua kan Ini kakak-kakak yang di belakang Mau ngasih contoh yang bagus Kalau mau ngasih contoh yang bagus Oke Maju ke depan Konsekuen Kalau gak tertip Harus dihukum Saya suruh push up Saya suruh push up semua di depan Abis itu selesai Aku disalami sama Senior Bukan Peminahnya Ya senior Mukanya kejut semua Peminahnya nyerami aku Kamu Bakat Jadi pemimpin Padahal itu Dendam Pendendam dari kecil ya Dendam Pakai gear motor Dendam